Hai Nah setelah proses pengembunan dan pembelian jangkrik tiga itu temen-temen seperti perawatan seperti biasanya yaitu mandi dan penyemuran Halo teman-teman FF Kicau dimanapun anda berada kembali lagi dengan saya Gunawan Widianto dari channel FF Kicau yaitu channel yang membahas tentang dunia perburungan mulai dari pembelian bahan kemudian perawatan harian kemudian perawatan lomba dan semuanya tentang ilmu tentang burung Oke teman-teman sebelum kita lanjut dengan video pada kali ini ada baiknya teman-teman like dan subscribe terlebih dahulu ya teman-teman ya karena like subscribe itu gratis ya teman tidak dibungut biaya sama sekali dan kalau menurut teman-teman video ini membantu teman-teman tentang masalah perburungan teman-teman boleh share sebanyak-banyaknya karena apa teman-teman karena berbagi ilmu itu adalah ibadah yang apa namanya pahala yang tidak terputus langsung saja teman-teman pada video kali ini kita akan membahas mengenai cara mengacorkan burung bahan untuk yang pertama disini yang akan kita bahas adalah burung yang sudah pur ya teman-teman ya bukan burung bahan yang belum pur atau semi pur disini yang saya bahas adalah burung yang sudah dalam keadaan pur total begitu perawatan sebulan dua bulan atau seminggu yang penting sudah pur total oke teman-teman untuk yang pertama caranya adalah kita main di embun pagi mungkin teman-teman sudah sering mendengar ya kalau untuk pengembunan itu sekitar jam lima atau setengah enam nah teman-teman bisa embunkan burungnya jam lima atau setengah enam kemudian teman-teman kasih jangkrik tiga nah setelah proses pengembunan dan pemulihan jangkrik tiga itu teman-teman seperti perawatan seperti biasanya yaitu mandi dan penyemuran ya teman-teman ya saya rasa teman-teman sudah paham ya untuk teman-teman kecomannya mungkin untuk penyemuran dan mandi ini sudah tidak asing ya sudah terbiasalah nah yang kedua kemudian setelah mandi dan jemur ya teman-teman ya jadi setelah proses mandi dan jemur nanti teman-teman bisa kasih jangkrik itu sebanyak-banyaknya atau minimal mungkin 20 ya teman-teman taruh di dalam cepuk dan dalam keadaan kakinya jangan lupa untuk dibuang ya teman-teman nah teman-teman setelah teman-teman memberi jangkrik sebanyak-banyaknya setelah proses mandi jemur itu nah pas siang itu kan teman-teman disini diharuskan memberi kroto ya teman-teman nah nanti dilihat jangkriknya sisanya berapa nah itu berarti misalkan teman-teman ngasih jangkrik 20 nah pas siang teman-teman mau ngasih kroto itu jangkriknya ternyata sisa misalkan sisa 5 nah berarti itu burung itu dia hanya bisa memakan jangkrik itu 15 biji ya teman-teman ya nah besokannya teman-teman bisa cukup memberikan jangkriknya 15 biji aja di pagi hari kemudian setelah siang jam 12 itu teman-teman tinggal kasih kroto sekitar 1 sendok ya teman-teman ya nah setelah siangnya teman-teman kasih kroto kemudian sorenya itu sekitar jam 5 teman-teman kasih jangkrik lagi sebanyak-banyaknya sampai burung itu kenyang ya teman-teman ya prosesnya sama halnya yang pagi itu teman-teman kasih coba misalkan 10 atau 20 pokoknya sekenyangnya itu burung nah misalkan dikasih 20 ternyata abisnya 15 ya berarti besokannya teman-teman tinggal ngasih 15 biji nah setelah dikasih jangkrik sebanyak-banyaknya ini di proses yang sore hari teman-teman langsung di krodong ya teman-teman ya setelah makan jangkriknya semuanya abis teman-teman krodong kemudian teman-teman gantung di tempat yang tenang sampai besok pagi hari teman-teman keluarin lagi murnin lagi kemudian kasih jangkrik 3 kemudian proses mandi jemur teman-teman lanjutkan dengan kasih pemberian jangkrik seperti yang pertama tadi sekenyang-kenyangnya kalau misalkan 10 ya kenyang ya berarti 10 kalau 15 ya 15 20 ya 20 tinggal ngikutin kemauan burung aja ya teman-teman ya itu kemudian siangnya krodong dan sorenya kemudian jangkrik lagi sampai kenyang lagi pokoknya teman-teman bilangin itu prosesnya sampai sekitar seminggu nanti teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya ya apa itu burung udah mulai berbunyi atau mulai mungkin bahkan gacor ya teman-teman ya oh ya teman-teman saya ingatkan lagi proses ini hanya bisa diterapkan pada burung yang sudah kurut total ya teman-teman ya kalau untuk burung yang masih semi pur atau belum pur jangan pakai cara yang ini karena burung takutnya malah tidak doyan pur lagi kembali ke jangkrik lagi jadi untuk perawatan ini khusus untuk burung yang sudah pur total oke teman-teman cukup sampai disini saja video kali ini ya teman-teman ya mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman sedikit ilmu teman-teman bisa bertambah jangan lupa saksikan channel-channel dari FFKCO yang lainnya ya teman-teman ya salam FFKCO